Durasi pembelajaran tatap muka di Kota Madiun ditambah. Jika sebelumnya hanya 3 jam, kini menjadi 6 jam. Meski begitu, pelaksanaan PTM belum dapat dilakukan 100%. Proses pembelajaran tatap muka dilaksanakan pada semester genap untuk tahun ajaran 2021-2022 di Kota Madiun. Dinas Pendidikan Kota Madiun menekankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama PTM. Untuk durasi PTM kini telah ditambah dibandingkan semester ganjil yakni dari 3 jam menjadi 6 jam untuk tingkat SMP dan dari 2,5 jam menjadi 3 jam untuk tingkat SD. Sejumlah siswa merasa senang dengan durasi pembelajaran di sekolah yang bertambah. Mereka bisa lebih memahami materi pembelajaran dibandingkan saat daring. Selain itu, siswa siap untuk tetap menjalankan prokes selama mengikuti PTM di sekolah. Senang bisa ketemu teman-teman lagi. Terus apa, di sekolah kan lama jadi waktunya belajar banyak. Kalau sebelumnya? Sebelumnya kan sampai jam 9. Jadi waktunya belajar di sekolah itu sebentar. Suruh milik enak belajar di rumah atau belajar di sekolah? Di sekolah. Di sekolah? Ya. Karena kalau belajar di rumah nanti fokusnya lebih ke handphone. Kalau di sekolah kan lebih fokus belajar. Berarti ini nanti hari ini masuk sekolah, besok ikut daring gitu? Iya. Nah pas daring itu kesulitannya apa? Kesulitannya di internet biasanya. Kenapa internetnya? Karena kadang ladinya lama atau enggak. Kadang wifi-nya atau paketannya habis. Ah banyak. Kalau memahami materi pelajaran, enakan daring atau di kelas? Di kelas. Kalau daring itu kurang jelas, kurang pemahaman. Kalau di kelas lebih dijelaskan rinci. Jadi enak di sekolah. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Madiun terus memantau pelaksanaan PTM serta perkembangan situasi pandemi COVID-19. Jika memungkinkan, Dinas Pendidikan akan menambah jumlah siswa yang mengikuti PTM lebih dari 50%. Namun hal itu harus dibarengi dengan disiplin prokes seluruh elemen sekolah.